Halo Sobat Bola, jumpa lagi bersama Bola Wave Indonesia, sumber terpercaya untuk berita terkini seputar sepak bola, khususnya sepak bola tanah air. Mohon untuk tidak lupa subscribe, tonton hingga selesai like dan komen, dan tetap terhubung dengan informasi bola yang tak kalah seru di episode-episode selanjutnya. Kita mulai dari berita pertama. Pertandingan malam ini Rabu 24 Januari 2024 menjadi laga penentu bagi tim Nasenior dan Jepang untuk melaju ke 16 besar. Kemenangan dipastikan membuat salah satu tim lolos. Sedangkan jika berakhir imbang, Indonesia masih harus melihat hasil di grup lain, karena Jepang tampil sebagai ranerap. Kami melakukan persiapan untuk pertandingan melawan Jepang dengan menerapkan pendekatan berbeda. Tayo mengakui duel melawan Jepang tidak akan mudah, berkaca dari materi pemain yang dimiliki. Menurutnya, Jepang merupakan tim papan atas di level Piala Asia. Namun Tayo menjadikan pengalamannya pribadi menghadapi Jepang, baik sebagai pemain maupun pelatih. Ini akan menjadi pertandingan yang berat dan sulit, tapi saya ingin kami menunjukkan performa yang bagus. Sejauh ini kami sudah mempersiapkan diri dengan baik, dan saya ingin menunjukkan sepak bola Indonesia sedang berkembang, ujar Tayo. Saya telah mengalami banyak pertandingan melawan Jepang, sebagai pelatih, dan sebagai pemain. Meskipun kami, Indonesia, berada di bawah level mereka, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih hasil terbaik bersama para pemain. Saya merasa sangat bersemangat menghadapi pertandingan melawan Jepang. Shin Taeyong mengaku sudah mengantongi kelemahan Samurai Biru dan memastikan skuad Garuda bakal tampil dengan kekuatan maksimal dalam pertandingan tersebut. Shin Taeyong memiliki rekor yang cukup gemilang melawan Jepang. Ketika masih memimpin timnas Korea Selatan, dia pernah menghajar Samurai Biru 4-1 di kejuaraan Asian Timur 2017. Lalu sebagai pemain, ia menjadi bagian dari tim negeri Ginseng saat mengalahkan Jepang 5-0 pada kompetisi East Asian Games. Dengan berbagai pengalaman tersebut, Shin Taeyong berjanji akan membuktikan kekuatan timnas Indonesia dalam laga kontra Jepang. Ia tak sesumbar bisa meraih kemenangan, namun setidaknya pasukan Garuda bakal berjuang keras menuai hasil terbaik. Jepang adalah tim tertinggi di AFC, tim nomor 1. Mungkin nanti akan menjadi pertarungan yang sulit bagi timnas Indonesia, tetapi kami ingin menunjukkan penampilan yang bagus. Sejauh ini, kami sudah menyiapkan semuanya dengan baik dan saya ingin menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia telah berkembang dengan baik, ucapnya. Pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, menyatakan kesiapannya untuk menghadapi Jepang pada laga ketiga, terakhir, grup di Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari. Pertandingan itu digelar di Stadion Altumama, Doha. Justin mengatakan semua pemain menatap serius pertandingan tersebut. Meski di atas kertas Jepang lebih diunggulkan, Justin tidak mau inferior. Kami sekarang akan bersiap untuk pertandingan melawan Jepang. Kami akan berlatih keras dan memastikan bahwa kami siap menghadapi mereka, kata Justin Hubner. Menurut Justin, squad Garuda harus fokus terhadap persiapan sendiri tanpa perlu memikirkan kekuatan Jepang. Bahkan, Justin berharap squad Garuda sudah memastikan satu tempat di babak 16 besar sebelum bertanding melawan Jepang. Skenariu, pertama, kita perlu fokus dengan diri sendiri untuk pertandingan besok. Kami harus mendapat hasil yang baik melawan Jepang, tambahnya. Tentu kami juga menargetkan lolos ke babak selanjutnya dan saya harap kami bisa lolos sebelum bertanding, lawan Jepang. Kita lihat apa yang akan terjadi, ujar pemain Wolverhampton Wanderers U21 tersebut. Soal kekuatan Jepang, Justin Hubner tidak menampik fakta bahwa tim Samurai Biru diperkuat pemain-pemain kelas dunia. Beberapa di antaranya bermain di Liga Inggris, kompetisi sepak bola yang kerap dianggap terbaik, seperti Wataru Endo, Liverpool, Kaoru Mitoma, Brighton, O'Hoff Albion, dan Takehiru Tomiyasu, Arsenal. Kami menyaksikan pertandingan mereka pekan lalu. Mereka tim kuat, terdiri dari pemain-pemain kelas dunia. Banyak yang bermain di Liga Primer Inggris. Pasti ini akan jadi pertandingan sulit, ujar Justin. Namun, Justin percaya dengan kualitas yang dimiliki Indonesia. Squad Garuda diperkuat pemain-pemain potensial yang juga bermain di Eropa, seperti Justin sendiri di Wolfes U21, Elkan Bagot, Ipsuit Town, Ivar Jenner, John Utrecht, dan Marcelino Ferdinand, KMSK D'Inse. Ada juga Jordi Amat yang pernah berseragam Espanyol, Rayo Faikano, Real Betis, Swansea City, dan Kas Eupen. Kami juga punya pemain-pemain kuat. Jadi kami akan melakukan apapun untuk Indonesia dan semoga berakhir dengan baik. Tukas Justin. Sementara itu pelatih Jepang Haji Memoriasu optimistis tim besutannya bisa melangkah lebih jauh di Piala Asia 2023, dan bakal mengawalinya dengan kemenangan atas Indonesia pada matchday terakhir grup D di Stadion Al-Tumama. Rabu 24 Januari malam waktu Indonesia Barat Jepang pernah merasakan gelar juara saat Piala Asia 2011 berlangsung di Qatar. Kesuksesan serupa juga diraih ketika mereka menjadi kampiun di Piala Asia U23 2016. Bukan itu saja. Pada penyelenggaraan Piala Dunia 2022, Jepang menuai hasil bagus di fase grup dengan mengalahkan dua tim favorit juara, Jerman dan Spanyol, walau akhirnya dihentikan Proasia di 16 besar melalui adu penalti. Kami mungkin kalah di pertandingan terakhir, melawan Irak, tapi para pemain saya fokus penuh dan bersiap untuk bermain melawan Indonesia. Kami menghadapi ini bersama-sama, dan kami akan berusaha meraih kemenangan, tutur Moriasu. Saya pikir Qatar adalah negara yang membawa keberuntungan bagi Jepang, dan saya senang kami bisa bermain sepak bola di negara yang begitu indah. Fasilitas latihan dan stadion dilengkapi dengan baik, dan itu tempat yang bagus untuk bermain sepak bola. Jepang adalah negara yang telah mengumpulkan banyak sejarah bagus, dan saya ingin mengikuti jejak mereka yang telah membangunnya selama ini. Untuk itu, pertama-tama, kami harus fokus pada pertandingan besok melawan Indonesia. Hanya saja, Jepang dihadapi kendala cedera pemain. Kaoru Mitoma diragukan tampil melawan Indonesia, karena absen di latihan kemarin. Sedangkan kondisi Takehiro Tomiasu sudah lebih baik, dan akan dimainkan di pertandingan nanti. Kami bersiap untuk pertandingan besok dengan mengubah beberapa posisi dari pertandingan terakhir. Setelah latihan hari ini, dan menerima laporan medis, kami akan memutuskan siapa yang menjadi starter besok, kata Moriasu. Kami memiliki 26 pemain yang cukup kuat untuk bertarung demi Jepang, jadi saya mempertimbangkan menggunakan mereka tergantung situasinya. Saya ingin para pemain bermain untuk membantu Jepang menang melalui taktik dan strategi dalam permainan.